Intro Sahabat Kompas.com, sebuah rudal balistik diluncurkan kelompok huti di Yaman ke Uni Emirat Arab atau UEA. Rudal diluncurkan ketika UEA tengah menerima kunjungan resmi pertama Presiden Israel Isaac Herzog. Meski begitu, Kementerian Pertahanan UEA menyatakan telah mencegat dan menghancurkan rudal tersebut. Kepingan rudal dilaporkan jatuh ke kawasan tak berpenghuni. Namun, tak dijelaskan apakah rudal itu mengarah ke ibu kota UEA Abu Dhabi atau Dubai yang merupakan pusat bisnis dan wisata di Timur Tengah. Otoritas penerbangan sipil UEA juga memastikan lalu lintas udara di negara itu tetap beroperasi normal. Peluncuran rudal yang dilakukan huti ini tak lain karena hubungannya dengan UEA tengah bersih tegang dalam beberapa waktu terakhir. UEA saat ini telah menjadi bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok milisi huti. Konflik yang sudah berlangsung 7 tahun itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman terancam bencana kelaparan. Serangan ini pun membuat Amerika Serikat buka suara. Melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, Amerika Serikat menyatakan telah mengecam aksi huti tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!